I break out, I've got to see Spent all my life, holding all of it closely I've played it in a sense A feel of discontent I've finally facing it all Fearless Hola amigos, welcome back to my channel again Dan kali ini saya bakalan mereview map lagi ya Atau nge-show case map lagi ya Yang dimana saya sekarang bersama VayuCraft lagi ya Biasa ya, rekan saya untuk mereview atau membantu saya review map lagi ya Seperti saat dahulu dan sekarang map yang akan kita review ini Map apa guys, ya sudah ditebak ya Di belakang juga sudah banyak itu karakter-karakter yang tidak asing mungkin bagi kalian ya Yang dimana kita akan review map kampung durian runtuh Alias mapnya Upin dan Ipin ya guys Waduh, GG Gaming sekali Oke, langsung saja kita gaskin saja ya Showcase map ini guys Oke, VayuCraft sekarang kita mulai dari mana dulu VayuCraft kita pertama-tama perkenalan diri dulu aja ya Ini sama karakter-karakternya Ayo, perkenalkan diri kalian masing-masing Halo, nama saya Adho Dalang Halo, nama saya Kak Ros Halo, nama saya Jarjit Halo, nama saya Vigi Hai, nama saya Upin Ini adik saya Ipin Kemudian ini ada Mimi disini Kemudian ini ada Opa Ini kemudian ada Esan Kemudian ada Mail Hehehe, dua singgit, dua singgit Oke, guys sudah pada perkenalan ya guys ya Ayo, VayuCraft sekarang mau kemana? Mau kemana kocak? Ini ke rumahnya dulu aja lah ya Tahu Mabel juga mau kemana lagi Soalnya ini Vigi yang ngajakin Showcase map-nya ya Bukan saya Jadi Mabel ingat terlalu Tahu Struktur Slug-blug dari map-innya Soalnya kita malum Map-nya juga baru di-download Langsung di-review Oke, pertama-tama disini Ada ruang keluarganya Upin dan Ipin ya Lumayan juga Sini ada ventilasi-ventilasinya Seperti di kartunnya Kemudian disini juga ada jendela Jendelanya ini terbuat dari pintu Dan kemudian disini juga ada Ruang tamunya Ruang tamu dari Upin dan Ipin Sekaligus ruang untuk menonton TV Kenapa Payu DM aja ya Oke, kemudian disini juga ada Tempat belajarnya ya Meja belajar Upin dan Ipin Kemudian disini ada tempat Belajarnya Kak Ros ya Waduh, ini kemana? Itunya ada Kursinya ya Kalau misalnya punya Upin dan Ipin Ini punya kursi Oh, berarti Kak Ros Suka belajar sambil berdiri ya guys Oke Disini juga Kita akan langsung Masuk ke dalam ya Oke, ini masuk ke dalam Pertama-tama di ruang sebelah sini dulu Ini ruang siapa? Ini ruang Upin dan Ipin Ini kah? Payu, kata kamu Ini ruangan Upin dan Ipin Bukan Payu Payu lagi bikin apa? Tidak jelas ya Oke, kemudian Kesebelah sini ya Disini ada ruangan Kak Ros mungkin ya Soalnya ini Kasurnya juga pink guys Warnanya guys Oke Oh, tidak sopan sekali saya ya Oke, kita akan masuk Ke bagian sebelah sini Ini kamarnya Upah Nampaknya ya Ini kamarnya Upah Neneknya Upin Ipin ya Kemudian di sebelah sini Ada kamar rahasia ya Nampaknya ya Oke, benar kan? Ini benar ini kamar rahasia itu ya Dan ngomong-ngomong Ini mohon maaf ya Maaf ya Harus hancurin ini dulu Oh, nggak ada ruang rahasianya guys Oh, ada guys Cuma sepetak gini doang nih Ruang rahasianya good ya Bagus ya Itu lumayan tuh Kalau misalnya nyimpan gold ya Oke Di sebelah sini juga ada dapurnya Upin dan Ipin ya guys ya Di sini ada dapurnya Di sini ada meja makannya ya Kemudian di sini ada lemarinya ya Nampaknya ya Oke, lemari Kemudian di sini ada WC-nya ya guys ya Oke, WC-nya ini ada Uh, tempat berendam Woi, Vayui Ada tempat berendam Vayui Oke Di sini juga ada Oh, betapnya Nampaknya ini Mantap sekali ya Seperti mewah sekali Kalau misalnya di map ini ya Oke, di sini kita langsung keluar saja Vayui ini Nah, di sini itu ada Kebunnya opah ya Oke Di sini ada kebunnya opah Kemudian di sebelah sini Mungkin ini belum beres ya Dan kalau nggak salah Pas waktu dulu sebelah sini itu Ada tempatnya naruh Tanaman anggreknya opah ya Tanaman anggreknya opah Pas waktu itu pernah nih Ada di sini nih Kemudian di sini ada kebunnya Ya Upin-ipin opah sama karos ya Oke Mungkin kita kemana lagi nih Vayui ini Nggak tahu nih maaf Soalnya nih Oke Ini bagian bawahnya juga ya Bagian bawahnya ini Maaf ya dulu ingat itu Dilihatin ya Bagian bawahnya Rumahnya upin-ipin ini Pas waktu dulu itu Pernah guys Peliharannya upin dan ipin Apin ya Kucing Di peliharannya di bawah sini guys Pakai kardus ya Oke Di sini juga ada tempat jemuran Nampaknya ya Ini Waduh Tempat jemuran Kayak tempat buat nge-gym ya Kayaknya Buat angkat Itu Angkat badan Oke Di sebelah sini juga Ini halamannya ya Halamannya Kemudian disini ada Obor-obornya ya Kayak pas waktu Lebaran ya Pas waktu lebaran Biasanya itu Upin-ipin suka masang Obor kayak gini ya guys Ya Pelita-pelita Di sekitaran rumahnya ya Oke Disini juga ada tanaman Atau ini tanaman apa ya guys Mungkin bisa Tulis di kolom komentar di bawah Mungkin ini Pohon Pisang Mungkin ini apa Pohon apa Itu gak tau Tugas jelas Oke Ini lagi pada ngerumpi Lagi saja ya Oke Vayway Vayway Kesini Vayway Kita ke rumahnya Atau dalang ya Setelah ke rumahnya Upin-ipin Kita langsung ke rumahnya Atau dalang Oh itu tol dalangnya Udah ada Asik Kocak Disini ada tol dalang Disana ada tol dalang Waduh ini Kenapa tol dalangnya Ada dua Apakah selama ini Tok dalang kembar Vayway Apakah selama ini Tok dalang itu Sebenarnya kembar Vayway Sebuah kebenaran Yang belum terungkap Dari filmnya Upin-ipin Oke Disini juga ada Kandangnya Rembo Waduh Kandangnya Rembo Ini gede amat ya Masih ingat maaf Kandangnya Rembo Ke segede ini Tapi Rembo nya kemana Ini Waduh Rembo nya pasti Lepas lagi Oke Kita akan masuk Ke rumahnya Atau Pertama-tama Sungkam dulu Atau Mohon izin Atau Saya mau Masuk ke rumahnya Atau Saya mau showcase Demi konten Atau ya Oke Silahkan saja Tidak apa-apa Kau Masuk-masuk Oke Kata Ato nya Oh ini Rembo guys Rembo nya lagi Diam disini Dong Hei Rembo Kenapa kamu disini Rembo lagi Ngejagain rumah Kak Rembo Oke disini Ada tempat Ruang tamu Dan juga Ruang TV nya Atau ya Atau ruang keluarganya Tapi kalau gak salah Disini itu ada Lemari-lemari Lemari-lemari Koleksi Barang-barang Punya Ato Kemudian dibawah sini Masih kosong guys Masih kosong Nampaknya disini Dapurnya ya guys ya Dapurnya Tok dalang Kemudian disini juga Tempat luar ya Oke disini ada Gudangnya guys ya Gudang legendaris Punya Tok dalang Waduh Masih kosong ya Nampaknya ini Sudah diberesin Sama Ato nya ya Sebelum kita showcase ya Sebelum kita showcase Disini Nampaknya Ato sudah Membereskan Rumah Katanya Itu Gudangnya ya Sudah membereskan Gudangnya Dan disini ada Tempat nongkrong guys Nah tempat nongkrong Kalau misalnya kita mau Ngobrol bareng ya Sama Ato dalang ya Bisa disitu Oke Kita kemana lagi guys Ini aku juga bingung guys Gak tau mau kemana Ini soalnya Kampung Durian Runtuh ini Sebenarnya luas banget Oh disini ada warungnya Upin Ipin ya Kalau misalnya Upin Ipin mau Apa itu namanya Belanja Ataupun mau beli Bahan-bahan pokok Bisa disini ya Oke disini ada Toko buku Nampaknya ya Oke disitu Toko buku Dan disini Nampaknya Oh sama guys Oke mungkin ini Representasi dari Warungnya Kedai Runcit itu ya Kedai Runcit ini Warungnya Sembahko Di Upin dan Ipin ya Oke Kemudian kita Ya terbang saja lah guys ya Disini ada apa Disini gak tau rumah siapa guys Oke kalau tau Mungkin bisa komentar di bawah Ini rumah siapa ya Oke Kemudian disini ada pasar guys Waduh Ini ada pasar ya Waduh Kita cari standnya Mail ya guys ya Kita akan beli ayam goreng Waduh gak tau guys Disini standnya sama semua guys Sumpah Oke Mungkin kesebelah sini lagi ya Waduh Ini apa guys Waduh Vayui Kita berhasil menemukan Apa itu namanya Kuburan guys Kita berhasil menemukan Tempat pemakaman umum guys Disini tempatnya Orang tua Upin Dan juga Ipin ya Tepatnya orang tua Upin Dan juga Ipin Di makam Kedis Kira-kira Makamnya yang mana guys Waduh gak ada tulisannya ya Kemungkinan diantara Di tengah sebelah sini ya guys Tapi Seingat maami itu Kuburan orang tua Upin Itu gak terlalu gede guys Mungkin seperti ini ya Diginian ya Oke Vayui Ayo kita kesini Vayui Kita akan balik Vayui Waduh Vayui itu Malah lagi nyerang zombie ya Oke Kita akan balik saja Merinding Maaf Takut Oke Kita akan langsung Kemana lagi ya Sebelah sana aja ya Ini ada masjid ya Ada masjidnya Di kampung durian runtuh ini ya Oke Oh disini ada tempat buat kenduri guys Tempat buat bikin Itu ya Makanan-makanan Kalau misalnya lagi Bulan puasa ya Biasanya Masjid ini Suka di Adakan makan-makan dulu Makan bersama Buka bersama ya Kemudian disini ada tempat wuduhnya ya Disini tempat wuduh Oke Kemudian disini ada halaman masjidnya ya Oke kita akan keliling-keliling dulu halaman masjidnya ya Seperti ini saja lah guys ya Gak ada Ya Detail yang cukup mencolok ya Oke Kali ini kita akan masuk ke dalam masjidnya ya guys ya Assalamualaikum Bagus sekali Lihat guys Masjidnya guys Oke Disini ada tempat imam ya Nih Kalau misalnya kalian jadi imam sholat Kalian ada disini ya Untuk memimpin para jemaah sholat Oke Disini dia Detail masjidnya Sangat bagus sekali ya Mantap sih yang bikin map ini sih Detail sekali Dan tidak terasa di Minecraft ini Kayaknya sudah hampir Malam saja ya guys Sudah petang Seperti ini ya Oke kita akan kemana lagi ya guys ya Sebelah sini yang mudah Dan kemudian Kesebelah sini juga Gak tau ini guys Ini gak tau rumah siapa ya Soalnya mengambil juga Agak lupa-lupa ingat ini Sama Denahnya Wilayah Upin dan Ipin ini Oke Ini rumah siapa guys Disebelahnya rumah Upin-Ipin Ini rumah siapa guys Oke Oh ini katanya rumah Mei Mei guys Kata Fayu ya Oke Kita akan langsung masuk saja Ini rumah Mei Mei Keluarga aja ini Kamarnya belum ada guys Wow Menarik sekali ini rumah ya Apakah mungkin Semua anggota keluarga disini Cuma tidurnya disini saja Kita tidak tau ya Mungkin mereka malas Untuk Membuat kamar Mungkin ya Mereka hanya Tidur disitu saja ya Apakah mungkin selama ini Memih hanya tidur disitu saja Dan bukan di kasurnya guys Menarik sekali ya Oke disini Di pojokan rumah siapa itu Agak mencolok juga Itu ada Oh rumah jarjit guys Disini guys Payu disini payu Payu Yui Gimana kocak itu Oke Permisi Disini ada rumah jarjit ya Teman-temannya Ini disini juga ada Oke Ada ininya guys Ada kamarnya Dan disini juga ada jarjitnya ya guys Yang waduh Ini jarjit lagi mojok disini Ngapain lah Bukannya di dalam rumah Loh Itu Mei Mei kok hormat gitu Lagi hormat apa Lagi kamu hormat Kepada matahari Kak kocak ini lagi hormat Tuh 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 Payu Ini Mei Mei lagi Ngapain Payu Waduh malah pake lava Payu ya Waduh Ini ada karos juga disini Itu ngapain Memi hormat asik Di pinggir rumah jarjit Tiada kerjaan Mana dua lagi Kembar lagi Memenya Berarti ada tiga guys Ya Mei Mei ya Oke Disini juga Ada Apa ini Oke Di sebelah sini Juga ada rumah Lagi ya guys ya Tetapi disini Interiornya masih belum ada Ini diantara rumah jarjit Atau rumah mail ya guys ya Mungkin bisa kalian Tulis di kolom komentar Di bawah ini Itu rumah jarjit Rumah mail ya guys ya Lupa lagi Maaf lah Itu juga di pojokan Itu gak tau rumah siapa ya guys ya Soalnya ada jarjit aja disitu Jadi ngiranya Maaf lah Itu rumah jarjit Oke disini juga Ada rumah lagi Oh ini rumah yang tadi Bukan Payu Atau beda lagi Tartar Cc Blok Rumahnya sama Payu Payu rumahnya sama Wah kocak ini Yang ini Lah rumahnya sama Rumahnya sama guys Berarti kayaknya Yang satu lagi rumah Afton Yang satu lagi rumah Mene Mungkin ya Oke disini juga ya Rumah yang ini juga Sama aja Ini interiornya Kayak gini ya Oke disini ada Oh warungnya Uncle Mutu Ini Mene Sumpah dari tadi Hormat mulu Udah woy Udah woy Ini bukan lagi Upacara bandera Kamu tuh Udah Udah Oke disini juga Waduh Uncle Mutu nya Gak ada ini guys Apakah Uncle Mutu Libur kali ini Dan kita bisa makan Sepuasnya disini Mungkin kita akan cari Ada makanan Gak ya guys ya Oke disini ada Pemegangnya Apakah ada Ada guys Ada ayam guys Payoy Ada ini guys Ada ayam golek ya Mantap Mantap Makan dulu ya Oke Dan mungkin disini juga Meme sama jarget Sama aplikasi aja Ya Eh Kalian mau ayam golek gak Ini ayam golek Ini mantap Ini bikinan Angkal Mutu ya Woy langsung seneng Mereka guys Mantap Oke Kemudian kemana lagi Kita 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 Kemana lagi Ini gak tau rumah siapa ya guys Guys ya Itu Meime lagi ada Meime Waduh Ada Meime Dimana Mana Sih pusing Ya guys Oke Disini juga Ada warna biru Ini gak tau rumah siapa Mir Rumahnya Tok Dalang Tapi bukan Ya Iki Sopo Iki Buat Map Inikah Salam Oke Kita Langsung Ke sebelah sini Saja Apa Ini Ini gak tau rumah siapa Guys ya Mungkin kita Akan Lihat Dulu Saja Rumahnya Cukup Mewah Oh Tapi Interiornya Belum Ada Guys Oke Kita Akan Langsung Ke Sebelah Sini Apa Ini Oh Ini Tempat Lapangan Bermainnya Upin Dan Ipin Ya Waduh Sangat Luas Sekali Sumpah Ini Pun Bukan Dijadikan Tempat Main Bola Lagi Bandara Juga Bisa Kalau Misalnya Pesawat Diparkir Disini Mantap Sekali Ini Saking Luasnya Ini Lapangan Waduh GG Sekali Ini Tempat Bermainnya Upin Ipin Ini Tempat Saunya Gajibok Oke Di sebelah sini Ada Ban Ini Ban Ada Ban Yang Gantung Disini Biasanya Suka Dipakai Ayunan Oke Disini Ada Tempat Bermain Juga Upin Ipin Gajibok Jadi Hubangan Kecil Aja Kayak Gini Oke Di sebelah Sini Juga Ada Apa Ini Guys Kayak Ada Seperti Pagar Seperti Ini Mungkin Ngetahu Ya Maaf Oke Kita Akan Sebelah Sini Jalan Buntu Sebelah Sono Juga Gak Ada Jalan Lagi Oke Oke Guys Mungkin Seperti Itu Dulu Saja Review Map Kali Ini Yang Dimana Kita Sudah Review Seluruh Map Yang Ada Di Map Kampung Durian Untuk Upin Dan Ipin Ini Ya Walaupun Di setiap Rumahnya Gak Ada Interior Yang Cukup Bagus Ataupun Ada Juga Yang Masih Kurang Ya Tapi Gak Apa-apalah Soalnya Mabeh Juga Lihatnya Dari Detail Detail Yang Biasanya Di Animasi Upin Ipin Itu Ada Misalnya Lokasi Mereka Main Di Lapangan Ada Gazebo Kemudian Ada Tempat Bermain Gitu Ya Hebat Pas Satu Tadi Kemudian Ada Rumahnya Ya Dan Yang Lainnya Oke Dan Sepertinya Kita Akan Mengakhiri Video Untuk Kali Ini Bila Kalian Suka Dengan Review Map Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Kami Atas Nama Dari Kampung Durian Runtuh Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Adios Yamihos